Guru kami, Syekh Sattah Khoslan, beliau mengatakan khutbah di zaman sekarang 15-20 menit cukup. Adapun 40 menit, apalagi sampai diteriaki orang baru sadar, nah ini salah. Kata Aisyah Ratiranha, Nabi SAW pernah menyampaikan hadis yang kalau dihitung hadisnya itu gampang menghitungnya. Kemarin saya khutbah tentang sunnah-sunnah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalam khutbah ini hanya bisa disampaikan 20 menit, maksimal banget 25 menit. Kalau saya bawakan semua riwayat tentang keutamaan 10 Zulhijjah, maka habis waktu. Maka saya cukupkan hanya dengan satu riwayat saja. Karena nanti akan membicarakan begitu banyak amalan-amalan. Misalnya saya bilang amalan yang pertama haji. Kalau saya bawakan tiga hadis tentang keutamaan haji, habis waktu. Maka saya bawakan cuma satu. Kemudian saya bahas lagi tentang keutamaan berkurban. Kalau nanti di dalam membahas kurban, saya sebutkan lagi beberapa riwayat dan ada ikhtilaf ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan begini, masing-masing dalilnya, habis waktu. Gak dapat lagi takbir. Ketika nanti membahas soal takbir, pun gak bisa panjang lebar. Hanya cukup merincikan. Ada namanya takbir mutlak, ada takbir muqoyat. Karena kalau habis di sini, nanti gak sempat lagi untuk membicarakan masalah sodakoh. Pembicaraan Rasulullah SAW itu detail, mudah dibengerti, dan dipahami oleh hati. Sebagai seorang yang memiliki riwayat yang cukup luas dan hafalan yang cukup banyak, Abu Hurairah RA merasa sulit untuk tidak tergesa-gesa ketika menyampaikan hadis. Sebagaimana yang ingin dikemukakan oleh beberapa orang ahli balagah. Aku ingin persingkat, tetapi kata-kata terus berdesakan di dalam mulutku. Dibawakan di bagian akhir riwayat yang sangat menarik. Bahwa sebagai seorang yang meriwayatkan hadis yang paling banyak, maka Abu Hurairah ini sampai memberikan pengakuan. Saya pribadi ini, kalau bicara itu sulit kalau tidak tergesa-gesa. Apa alasannya? Karena banyak yang mau dikeluarkan di kepalanya, saking banyaknya yang dihafalnya. Maka ini mungkin juga salah satu kelebihan Ustadz yang bukan multi keilmuan. Jadi di handi itu tidak bisa bicara terlalu panjang lebar. Kelebihannya di sini adalah bicara biasanya lebih terstruktur dan fokus. Kekurangannya pada yang ilmunya begitu luas, kadang-kadang di satu pembicaraan melebar kemana-mana, lalu kemudian dia tidak bisa kembali kepada topik utamanya. Sebagaimana kami pernah dapati dauroh dengan judul 10 bla 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 bla. Sampai habis 2,5 jam baru kaida 1. Kenapa? Karena memang begitu luas ilmunya beliau yang menyampaikan. Maka kita sebagai seorang khotib, diramu ini satu materi, hanya maksimal 20 menit, sebatas sekedar apa? Saya bicarakannya. Tidak perlu per amal itu satu masing-masing dijabarkan dalil-dalilnya. Yang penting jaman kaum musim itu saat mereka pulang Jumaatan, ada yang bisa diamalkan.